Buat kalian yang sudah menonton video di channel ini, awas guys nanti kalian akan jadi kreatif Hai sahabat kreatif you bigger, buat kalian ini cuma bekas kaleng biasa aja guys ya Tapi buat you bigger ini saya akan jadikan sesuatu yang sangat berguna yaitu kita akan coba buat perangkap nyamuk Nah contohnya ini ada di marketplace kita akan coba buat seperti ini teman-teman ya sistem kerjanya Nah disini kalian perhatikan ada perangkap nyamuk LED Nah kalian perhatikan disini, kita akan buat sistem kerjanya kayak gini dari barang-barang bekas yaitu kaleng ini ya Oke gimana cara pembuatannya? Simak video ya guys Oke jadi yang pertama kita akan coba membuat sebuah pola seperti ini Ini videonya saya cepetin ya guys biar kalian lebih awet kuotanya, kalian bentuk aja seperti ini tuh Oke setelah udah jadi bentuknya seperti ini, lalu kita akan coba rapihin dulu ya Nah kalau udah rapi hasilnya akan seperti ini teman-teman ya Oke setelah itu kalian siapin kawat rang nyamuk ya seperti ini Jadi ini biasa dipasang di pintu-pintu nih, bisa kalian beli murah kok di toko material banyak guys Kalian bilang aja itu kawat rang nyamuk ya atau kawat ram nyamuk seperti itu aja Lalu kita akan coba kasih lem dulu Nah jadi nanti ini saya akan coba pilok ya teman-teman, jadi kita pakai selatif aja Oke kita bentuk seperti ini biar dia nggak lepas, jadi ini untuk darurat aja ya Ini kalau kalian buat kayak gini aja, kalian contoh aja nih Oke seperti ini Jadi di you beggar semuanya itu bermanfaat guys Oke setelah udah rapi ya guys Nah saya akan coba kasih tau kalian ya Disini saya akan cari di google ya Oke Kita akan coba cari kesukaan apa sih yang bisa kita manfaatin dari nyamuk Jadi untuk ngejebaknya Nah contohnya seperti ini, saya akan coba dari sinar aja Sinar yang disukai nyamuk, contohnya seperti ini Oke disini kalian perhatikan Nah salah satu warna cahaya yang disukai dan dilihat nyamuk adalah sinar utrapiolet Nah jadi saya akan coba membuat sinar utrapiolet Nah dengan cara guys ya Nah jadi disini saya akan coba membuat sinar utrapiolet ini pakai sebuah LED Nah kita akan coba cari LED-nya di marketplace, oke Simak videonya nih Oke disini kalian perhatikan Nah kita akan coba cari ya LED yang bisa menghasilkan sinar utrapiolet Biar kalian lebih murah belinya nih Ini LED-nya utrapiolet contohnya seperti ini Kita enter aja Nah dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman Kita cari yang support dengan LED ultrapiolet ya Nah ini mahal nih, kita cari yang lebih murah Oke disini ada yang 300 Nah disini kalian perhatikan LED UV 5mm Dia bisa mendeteksi uang dan anti nyamuk juga ya Oke ini kita akan coba beli teman-teman Kita akan beli sebanyak 6 buah ya Oke ciao Oke jadi sebanyak 6 buah kita akan coba seri dulu ya 3 buah lampu LED seperti ini guys Jadi ini kita akan pakai tegangan 12V Jadi kita seri aja Oke kita membutuhkan 6 ya Jadi 2 buah seri Nah lalu kita pasang seperti ini Ini adalah seri ya Kalau kalian gak ngerti seri bisa kalian cari di Google ya Nah seperti ini Kalau di seri itu guys Jadi misalnya tegangan 3,5 3,5 ditambah 3,5 ditambah 3,5 Seperti itu Nah seperti ini lalu kita akan coba sambungin min ke min Oke Dan plus ke plus seperti ini Ini serinya jadi 2 ya Jadi tetap 12V Setelah itu kita akan coba kasih resistor 10 ohm di kutub positifnya Nah jadi biar cahaya yang gak terlalu terang kita pakaiin resistor Jadi nanti biar awet lampu LED nya guys Karena kalau terlalu terang nanti akan cepat putus ya Nah ini adalah kutub positif Lalu kita akan coba pasang kutub negatifnya Nah disini Jadi kalau kalian ingin membuat video ini Kalian siapin dulu alat-alatnya Nah setelah itu Ini adalah kipas angin saya copotin dari power supply Atau bisa kalian cari di bekas PGA Alat komputer ya Ini ada guys Oke kita akan coba pasang Nah disini ini tegangannya 12V Jadi sama sesuai dengan LED nya Jadi kita bisa mempararel nanti ya Nah disini kita paralel Antara LED dan kipas anginnya Oke setelah udah seperti itu Kita pasangin kabel lagi Nah ini untuk kutub positifnya warna merah Dan satu lagi untuk kutub negatifnya Kita akan coba pasang di warna hitam ya Seperti kita gunting dulu sebelum kita pasang negatifnya Jadi ini sistemnya paralel ya guys Jadi kipas angin ke LED ini paralel Kalau tadi LED kita pasang secara seri Karena kalau gak di seri itu akan putus Nanti karena kita membutuhkan tegang 12V ya For supply nya Bisa sesuaikan dengan kipas anginnya Biar nanti gak ribet-ribet Oke ini kita pasang lagi Seperti ini Nah kita pasang kedua Oke ini udah jadi Lalu kalian siapin tutup lampu yang sudah rusak Seperti ini Lalu kita lem Oke jadi dari barang-barang bekas guys Kalian bisa membuat sesuatu yang berguna di rumah kalian Nah asal kalian tau guys Ini saya sudah pakai lama banget guys Alat ini Nah dulu saya kalau di rumah yang lama Itu nyamuknya banyak banget Saya pakai ini ya Oke kita siapin soket 12V Nah ini adalah female Jadi nanti kalian bisa nyolok disini Ini positif dan negatifnya ada tuh Ada keterangan ya tuh Jangan sampai terbalik ya Oke kita putur lagi Nah ini udah jadi Setelah itu kita akan coba siapin Dua buah penyangga LED Saya akan pasang disini Jadi gak langsung nempel Dipasangin ya Jadi saya agak jarakin Biar cahayanya menyebar guys Oke kita pasang langsung aja Di atas ini Tuh seperti ini jadinya guys Oke kita tunggu yang gak dia kering Oke setelah udah kering guys Kalian perhatikan Nah disini adalah kutubnya Atau tutup kalengnya Nah disini kita buat lubang dulu Untuk dudukan tadi ya Soket yang female gitu Nah disini kita Setiap bore aja Kalau ingin lebih besar Terserah kalian Pakai gunting juga bisa Oke seperti ini Lalu saya akan coba besarin lubangnya guys Sesuaikan dengan kepala ininya ya Kepala soketnya Wah dia hasilnya akan seperti ini tuh Udah jadi nih Kalau kita akan coba lem aja Biar lebih kuat Oke seperti ini Oh iya guys Buat kalian sudah subscribe channel Yubeger ya Terima kasih Nanti Yubeger 1 juta subscriber Akan mengadakan giveaway Nah ini masih 999 ribu Tunggu aja guys ya Saya akan coba adain giveaway Pasti itu Pokoknya nanti akan ada Hadiah spesial dari Yubeger Untuk 20 orang ya Yang saya pilih nanti Oke simak aja videonya Oke seperti ini udah kita pasang Nah lalu kalian kasih lem Nah seperti ini kita dikit-dikit aja ya Bukan sebanyak-banyak Karena udah rapet kok Malah-malah bagus guys ya Nanti apabila gak rapet Nanti nyamuknya akan lolos ya Jadi kita rapetin aja deh Oke seperti ini udah rapet Kita tunggu aja ya Hingga dia kering lagi Oke guys Jadi untuk mengoperasikan Ini di alat ini Kita membutuhkan power supply 12V Oke jadi biar gak ribet-ribet Kalau LED Kalau kita gak parah Nanti Kita gak seri Nanti akan putus Jadi kita pake ini aja Oke jadi langsung aja Nggak colok aja guys Seperti ini Tuh dia akan nyala Nyalanya pun warnanya ultraviolet Nah sinar ini guys Yang akan memancing dari nyamuk itu Jadi nanti ketika dia di atas Dia akan tersedot Masuk ke dalam sini Begitu sistem kerja Alat yang kita beli Kalau beli Kayak gitu sistem kerjanya Nah lebih canggih lagi Bisa kalian taruhin Yang ada listriknya ya Tapi kita pakein sederhana aja Oke seperti ini Nah karena ini Saya bikin videonya harus upload besok Jadi saya gak ini ya Oke saya akan coba Taruh alat ini guys Di dapur saya aja Di rumah saya yang gak ada nyamuk guys Sekarang Cuali ini lagi musim kemarau Oi guys Jadi kalian taruh alat ini Di tempat yang banyak nyamuk Karena di rumah saya yang gak banyak nyamuk Saya taruh di belakang aja guys Nah jadi Kalau kalian ingin bekerja maksimal Alat ini Lampunya kalian matiin ya Lampu rumah kalian Jadi hanya lampu ini aja Nanti nyamuk akan tertarik Dengan lampu ultraviolet tadi ya Nah dia akan Berterbangan di atas Kipas angin Dia akan tersedot langsung Seperti itu sistem kerjanya Nah jadi alat ini Kalau kalian bikin Itu bisa guys Gampang banget Kalau power supply nya bisa kalian cari Dari power supply DPD juga bisa Oke terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini